Intro Ribuan jamaah memadati Masjid Raya Darussalam Samarinda untuk melaksanakan sholat idul fitri 1445 hijriyah suasana tampak husyuk dan penuh kebahagiaan menyelimuti seluruh area masjid pada Rabu tanggal 10 April tahun 2024 Sejak pagi hari sekitar pukul 5.30, jamaah sudah berbondong-bondong datang ke Masjid Raya Darussalam mereka bersama keluarga, teman dan kerabat, bahkan ada yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur juga ikut melaksanakan sholat id di Masjid Raya Darussalam Momen pelaksanaan sholat id di Masjid Raya Darussalam dihadiri mantan Gubernur Kaltim Isran Nur dan juga hadir wakil wali kota Samarinda Rusmadi Wongso serta tampak hadir juga anggota DPD Ridha Pil Kaltim, Abah Nanang panggilan akrabnya Pelaksanaan sholat id dimulai pada pukul 7 pagi yang dipandu oleh Ustad Ahmad Nur Jami Al-Hafiz bertindak sebagai hatib kemudian imam adalah Ustad Ismail Rahim Al-Hafiz Doa idul fitri merupakan puncak kebahagiaan umat Islam setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh yang kemudian melakukan sholat idul fitri satu syawal menjadi momen sakral yang disertai dengan doa-doa, kesyukuran, dan permohonan ampunan kepada Allah SWT kemudian di kesempatan itu, setelah usai memimpin sholat id, Ustad Ahmad Nur Jami Al-Hafiz dalam khutbanya menyampaikan, hikmah bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah dan ampunan serta menjadi bulan yang selalu dirindukan bagi umat muslim di seluruh dunia Al-Hafiz Mereka telah merasakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan mereka dua untuk berhari ayat Maka Allah SWT mengumumkan Wahai para malaikatku setiap pekerja akan meminta gaji hasil kerjanya sedangkan hamba-hambaku yang telah berkuasa satu bulan penuh dan sekarang telah berduyut-duyut berhari ayat mereka semua menunggu dan meminta gaji daripada usaha mereka maka saksikanlah wahai para malaikatku sesungguhnya aku telah memberikan ampunan untuk mereka semuanya dan di dalam riwayat namai Allah SWT berfirman Ya idari sumtumni wa utsardumni patungu maghuranakum Ya adanya wahai hamba-hambaku kalian semua berkuasa karenaku dan juga berkuasa karenaku maka bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian Usai pelaksanaan sholat id 1445 hijriyah di Masjid Raya Darussalam Samarinda Ketua Pembina Yayasan Masjid Darussalam Samarinda Kiai Haji Farid Wajedi yang juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur kaltim periode tahun 2008-2013 lalu Dalam keterangannya kepada awak media ia katakan bahwa Masjid Raya Darussalam Samarinda di setiap pelaksanaan hari besar keagaman Masjid Raya Darussalam selalu mendapat tamu pejabat tinggi baik jajaran pemerintah kota Samarinda maupun jajaran pemerintah provinsi kaltim Tentu kami atas nama segenap pengurus yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda menyampaikan rasa terima kasih rasa bangga dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa ternyata Masjid Raya Darussalam Samarinda menjadi salah satu masjid di Samarinda yang sering dikunjungi oleh para pimpinan daerah baik di Kalimantan Timur maupun di kota Samarinda hari ini kami tentu sangat berbahagia atas kehadiran Bapak Wakil Koleh Kota Samarinda mewakili Bapak Woleh Kota kemudian juga tentu mantan gubernur kita 2018-2023 Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI yang juga berkesempatan untuk sholat aid bersama-sama dengan masyarakat di kota Samarinda kemudian secara khusus tentu dalam rangka momentum Hari Raya Aidul Fitri ini kami atas nama segenap pengurus Yasin Besit Raya Darussalam Samarinda ingin menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Aidul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah Minal Aizin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Dari Masjid Raya Darussalam Samarinda pelaksanaan sholat idul fitri 1 Syawal 1445 Hijriah Tim Gia TV, Akbar mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur